Beberapa perusahaan otobus di Indonesia memiliki aset yang bukan kaleng-kaleng. Diketahui, aset yang mereka miliki mencapai triliunan rupiah. Selain itu, mereka juga berhasil memiliki banyak armada dan mengembangkan sumber daya manusia untuk dipekerjakan. Berikut ini adalah daftar tiga grup PO Bus Raksasa yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Maya Sari Group. Haji Ngkud Mahput adalah pendiri Maya Sari Bakti yang merupakan salah satu PO Bus dengan trayek sekaligus armada terbanyak di Indonesia. Perusahaannya bergerak di bidang transportasi bus akap, bus kota, dan bus pariwisata. Kini, perusahaan utama dari usaha yang dirintis Haji Ngkud Mahput ini bernama PT Maya Sari Bakti Utama. Dan, beberapa perusahaan yang tergabung di dalamnya antara lain, PT Maya Sari Bakti, PT Prima Jasa Perdana Raya Utama, PT Maya Sari Utama, PT Maya Perdana Abadi, dan PT Maya Perkasa Abadi. Kemudian, PT Maya Geraha Indah, PT Maya Raya Transportama, PT Maya Geraha Perdana Jaya, PT Putra Cakra Parahyangan, PT Karunia Bakti, PT Doa Ibu, PT Himpurna, PT Dahatek, PT Hudaya Maju Mandiri, serta PT Trans Batapia atau Operator Resmi Trans Jakarta. Maya Sari Bakti, masih terus berlanjut meski telah ditinggal berpulang oleh sang pendirinya pada tahun 2010 lalu. Dimana, PO ini terus mengembangkan layanannya dan ikut berpartisipasi sebagai Operator Bus Trans Jakarta. Bahkan, Maya Sari mengembangkan usaha dan membangun banyak di daerah Tasik Malaya, yang merupakan daerah asal dari Bapak Haji Ngkud Mahfud. Seperti membangun sarana pendidikan di bawah Yayasan Pendidikan Almut Takin, infrastruktur umum seperti Pasar Cikurubuk, Rumah Sakit Islam, hingga membangun pusat perbelanjaan modern Maya Sari Plasa. Dan, banyak beberapa proyek perumahan elit di wilayah kota Tasik Malaya dan sekitarnya. Kemudian yang kedua ada Hibagrub. Berawal dari penyediaan bus pariwisata pada tahun 1949, Hibagrub telah menjadi salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia. Perkembangan bisnis Hibagrub telah mencakup penyewaan bus pariwisata, antar-nyemput karyawan, antar-kota antar-provinsi, pemadu moda bandara, rental mobil untuk korporasi, logistik, dan dealer Hino. Dengan pengalaman selama lebih dari 70 tahun, Hibagrub menjadi salah satu penyedia jasa transportasi terpadu terbaik saat ini. Hibagrub atau Hibagrub juga memiliki keberagaman armada yang lokasi pool terbesar di berbagai kota di Pulau Jawa. Saking kuat dan pesatnya perkembangan Hibagrub utama, terdapat banyak PO bus reguler yang menjadi anak perusahaan Hibagrub. Perusahaan otobus tersebut bahkan masih eksis hingga kini dan cukup familiar di masyarakat. Saat ini, Hibagrub membawahi sejumlah PO bus yang ada di tanah air, seperti PO Hiba Utama, PO Laju Prima, PO Laju Utama, PO Bela Utama, PO Murni Jaya, PO Setia Negara, PO Asli Prima, PO Restu Jaya, PO Pandu Jaya, PO Hiba Putra, PO Hiba Prima, PO Berdikari, PO Kurnia Jaya, PO Putri Jaya, dan PO Wana Raja. Dan yang ketiga ada Akas Group. Akas Group merupakan tempat bernaungnya banyak perusahaan otobus asal Probolinggo, Jawa Timur. Akas sendiri memiliki kepanjangan dari Amat Karman Ali sekeluarga. Kini, Akas Group semakin berkembang pesat. Armadanya terus bertambah banyak, begitu pun dengan trayek yang dilayaninya. Sehingga, dalam pengelolaannya dibagi menjadi Akas I, Akas II, Akas III, dan Akas IV. PO Akas I dipimpin oleh Harsono, yang merupakan anak pertama dari Haji Karman Amat. Ketika menikah, diberikan hadiah 40 bus, lalu dikembangkan menjadi Akas I. PO ini memiliki bus yang memiliki ciri khas warna abu-abu pada tulisan Akas, dan penamaan Akas yang terpisah. Akas II dipimpin oleh Bapak Hartoyo, atau yang lebih dikenal dengan Pak Tingok, yang diberi 42 bus oleh ayahnya Haji Karman Amat, sebagai hadiah pernikahan. Bus ini menggunakan warna dasar putih dengan garis-garis hitam, merah, dan kuning. Kemudian, usaha ini juga terbagi menjadi Akas AG, atau Akas Green, Akas Asri, serta Akas NNR, yang kini menjadi Akas N1 dan Akas NR. Akas III dikelola oleh Ali, yang merupakan saudara ipar dari Haji Karman Amat. Ali merupakan suami dari Ibu Sunarni. Bus ini identik dengan bodi ungu menggunakan nama Anggun Krida, dan Kurnia Jaya untuk trayek Surabaya-Banyuwangi. Dan Akas IV dikelola oleh Edi Haryadi, yang merupakan anak keempat atau anak bungsu dari Haji Karman Amat. Sebagai anak terakhir, Edi disepakati menjadi pengurus trayek untuk seluruh bus di bawah naungan Akas Group. Sementara Akas IV sendiri memiliki trayek Banyuwangi-Probolingo, Banyuwangi-Semarang, Banyuwangi-Madura, Surabaya dan Pasar, Malang Denpasar, dan Probolingo-Semarang. Akas IV juga memiliki anak perusahaan lainnya seperti PO Akas Mila Sejahtera yang melayani perjalanan Banyuwangi, Jember, Solo, Yogyakarta. Mila sendiri melupakan singkatan dari Menuju Indonesia Lancar Angkutan. Demikian ulasan singkat tentang tiga grup PO Bus Raksasa yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga menghibur, semoga bermanfaat. Apabila ada salah dalam penyampaian, harap dimaklumi, atau silakan teman-teman koreksi di kolom komentar. Terima kasih. Salam sukses! Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.